Halo sahabat spil novel Dong Hua, kita akan membahas cerita Dong Hua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Chi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Su yang akhirnya menghela nafas tak berdaya saat melihat perubahan wajah Wang Zanyu di depannya. Apa yang mengalir dalam tubuh Anda adalah inti dan warisan dari hukum tiga elemen. Kedipan itu sendiri membatasi batas penglihatan Anda. Terlebih lagi, bahkan jika Anda berdiri di puncak dunia, bukan berarti Anda dapat menemukan akhir dunia. Akhir yang sebenarnya bisa jadi langit atau lautan. Tidak peduli seberapa jauh bidang penglihatannya, bagaimanapun juga masih ada batasannya, mungkin hanya garis besar keadaan pikiran yang menjadi akar dari menemukan akhir. Seperti yang dikatakan Su yang, dia tiba-tiba memusatkan diri, dan berdiri di atas tiang tongtian dengan tangan di punggungnya, seperti patung, menyatukan seluruh tubuh dan pikirannya ke dalam segala sesuatu di sekitarnya. Perhentian ini tujuh hari tujuh malam. Sampai saat tertentu, Su yang tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar terang yang tak tertandingi memancarkan kecemerlangan substantif, menerangi seluruh langit di saat berikutnya. Di langit biru tak berujung, refleksi di dunia jiwa Su yang. Meskipun langit tidak dapat memantulkan warna-warni, langit memperindah memori Su yang yang unik di dunia nyata di luar. Pada saat ini, Su yang menganggap seluruh langit sebagai cermin hatinya. Kamu benar-benar melakukannya. Raja Zhanyu selalu berdiri di sisi Su yang, dan menjadi satu-satunya pengamat yang secara pribadi menyaksikan kebangkitan besar Su yang. Pada saat yang sama, murid-murid di dasar lembah Baiming terbuka seketika, dan permaisuri hampir seketika mendapatkan keadaan resonansi jiwa Su yang. Reaksi yang sama saat dia melahirkan Wushuang di Raja para Dewa di arah lain yang jauh. Di mana kamu? Mengapa resonansi di antara kita dipulihkan? Aku bisa merasakan detak jantungmu. Saya juga. Permaisuri dan Wushuang berkata dengan kaget pada saat yang sama, pikiran jiwa dari dua Dewi dan Su yang membentuk hubungan yang solid dan menyeluruh, mencapai resonansi ekstrim dalam arti sebenarnya. Aku berada di puncak langit. Tepatnya, jiwaku sekarang telah terlepas dari lingkup hukum tiga dimensi, dan telah mengelilingi setiap penjuru dunia. Selama aku mau, dimanapun pikiranku pergi, langit adalah milikku. Kedua wanita itu terkejut, tetapi mereka tidak terkejut bahwa Su yang memiliki kemampuan dan prestasi seperti itu. Sebagai dua wanita terbaik dan paling sempurna di dunia fantasi ini, bagaimana bisa pria yang mereka sukai menjadi begitu buruk? Jadi, kamu telah menemukan pintu gerbang keluar dari dunia ini? Belum lagi, tapi setidaknya arahnya benar. Sekarang aku bisa membebaskan diri dari lingkup hukum tiga elemen, tapi aku masih tidak bisa merasakan fluktuasi di dunia nyata di luar. Begitu aku memulihkan kontak spiritual dengan dunia nyata, aku bisa pergi. Tapi sekarang aku tidak terburu-buru pergi, mendapatkan kondisi pikiran mata langit, yang memungkinkan kita mendapatkan keuntungan tak terbatas dalam konfrontasi dengan pria besar itu. Permaisuri dan Wushuang keduanya memberikan tanggapan tegas dengan penuh semangat. Dari sudut pandang kami, jiwa Anda sekarang adalah eksistensi seperti dewa, tetapi Anda masih tidak dapat memobilisasi kekuatan di sistem dunia ini untuk Anda gunakan. Su yang tersenyum pahit, mungkin sulit. Karena setelah saya memasuki dunia ini, sebagian besar energi tubuh saya disegel. Dengan batas kekuatan saya, saya bahkan tidak dapat membawa kekuatan penuh dari kalian berdua. Juga Artinya, ketika Anda benar-benar bertarung, saya hanya dapat memberi Anda visi dan dukungan tingkat jiwa. Kekuatan sistem Turner masih terserah Anda. Ngomong-ngomong, saya telah menemukan Raja Sanyu, dan saya dapat membuka terobosan mata langit, juga memiliki kreditnya. Kaisar wanita akhirnya menghela nafas lega, bisakah kamu membawanya kembali? Selama dia bersedia memberikan kekuatan kepadaku, batas elemen sihirku dapat tercapai, mencapai batas kekuatan hukum yang sebenarnya. Tidak masalah, aku akan membujuknya. Wushuang, ada apa denganmu? Wushuang tersenyum pahit, saya bukan apa-apa, tetapi kekuatan misterius itu telah menguasai keluarga kerajaan, dan bahkan mengendalikan para bangsawan dengan cara khusus. Saya tidak dapat menyerang mereka, jika tidak, fondasi kerajaan Tuhan akan dihancurkan. Jangan khawatir, aku akan membawa Raja Sanyu kembali dulu, dan kemudian mengumpulkan semua orang untuk kembali ke kerajaan Tuhan, untuk bergabung denganmu. Laut tak berujung adalah lawan terbesar kita di seluruh benua. Memahami Setelah bertukar konten yang paling penting, Su yang menarik pikirannya, kekuatan mata langit tertidur lelap, dan citra jiwa yang dipantulkan di langit secara bertahap menghilang. Cahaya ilahi di pupil tertahan, Su yang kembali ke tubuhnya dan berbalik untuk melihat Raja Sanyu tinggal di sisinya. Senior, berapa lama aku kali ini? Raja Sanyu tersenyum pahit, tujuh hari tujuh malam. Tapi kau memang memiliki alam yang tidak bisa aku jangkau. Jika ku rasa benar, jiwamu sekarang sekuat dewa, dan kau bisa mengabaikan batasan jarak dan hukum. Su yang mengangguk, memang. Senior, sekarang daratan dalam krisis. Saya akan membawa Anda kembali untuk membantu Anda memulihkan status dan kemuliaan Raja, tetapi Anda juga harus membayar harganya. Maksudmu, kekuatanku. Jika aku tidak salah, baik minggu, rakyatmu seharusnya sudah menyelesaikan warisan kekuatan elemen sihir. Aku hanya kekurangan bagian ini, bagaimana mungkin aku tidak berjanji padamu? Jika tidak bagi Anda untuk mengumpulkan orang-orang kuat itu, kerajaan api dan seluruh benua akan hancur. Ini adalah bantuan. Saya bersedia membantu. Tanpa basa-basi, Su yang berhasil membujuk raja yang tercerahkan di depannya untuk kembali ke negara api bersamanya. Ayah, ini benar-benar kamu. Pangeran ketiga berlutut dengan semangat, memeluk paharaja Zhan Yu dan mulai menangis. Bangunlah, nak, itu membuatmu menderita. Pertemuan antara ayah dan anak itu sangat hangat, dan semua orang di tim Su yang yang menonton juga sedikit merindukan keluarga mereka. Kepergianku kali ini bukan tentang dibawa pergi seperti yang kau kira, tapi aku pergi dengan sukarela. Aku akan menemukan jawaban yang membuatku bingung. Jadi, kamu sudah menemukan jawabannya? Raja Zhan Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun aku belum menemukannya, dia telah menemukannya. Seperti yang dia katakan, Raja Zhan Yu mengarahkan mata semua orang ke Su yang lagi, dan sebelum dia bisa menjelaskan apapun, aura kuat lain muncul di luar. Tepatnya, itu adalah flukwasi aura yang mengerikan yang membuat semua orang menekannya. Pinggiran dari seluruh kamp mencair, dan asap hitam sepertinya memiliki kemampuan untuk menelan segalanya. Saat permaisuri muncul, semua orang tampak gugup. Untungnya, Su yang buru-buru menjelaskan bahwa dia adalah pasangan terakhirnya, dan semua orang lega. Tuan, Anda kembali. Kaisar wanita melirik Raja Zhan Yu, keinginan untuk membunuh di matanya sangat liar. Benar saja, kamu telah mewarisi warisan 12 raja. Dengan kekuatanku sendiri, kamu bisa mencapai puncak kekuatan yang bisa dicapai dunia ini. Itu tidak mudah. Namun, level terakhir ini kemungkinan besar akan meruntuhkan batas toleransi jiwa Anda dan mengubah Anda menjadi iblis pembunuh yang benar-benar kehilangan kendali diri. Batas elemen sihir adalah tampilan dari keinginan tertinggi untuk membunuh dan menaklukkan. Jika Anda tidak mengendalikan ini kekuatan semacam ini, saya tidak akan membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan dan melakukan itu akan merubikan Anda, murid saya. Su yang tahu bahwa Raja Zhanyu dengan tulus mempertimbangkan Kaisar Wanita. Ada persahabatan antara mereka berdua sebagai master dan magang dan tanggung jawab garis hidup negara. Begitu Kaisar Wanita kehilangan kendali, dia tidak hanya akan menjadi bantuan semua orang, tapi akan menjadi ANSI. Musuh terbesar negara. Ya, saya mendukung pernyataan Raja Zhanyu. Level terakhir ini juga merupakan ujian terbesar Anda. Tentu saja, saya akan melindungi Anda secara pribadi. Jika Anda merasa tidak dapat mendukungnya, segera beritahu saya, dan saya akan mewarisi kekuatan ini untuk Anda. Saya berjanji bahwa Anda tidak akan disakiti dengan cara apapun. Ini adalah janji yang saya buat untuk Anda. Kaisar Wanita menatap Su yang dalam-dalam, lalu menatap Tuan Zhanyunya, akhirnya menganggukkan kepalanya. Saya telah menyelesaikan 12 tahap. Yang terakhir ini juga merupakan langkah yang paling sulit. Itu pasti bisa ditaklukkan. Ayo! Raja Zhanyu menghela nafas pelan, seperti yang diharapkan dari muridku, kamu adalah kebanggaan sejati negara api. Suara mendesing. Kilatan cahaya jiwa menyala, dan kekuatan jiwa Raja Zhanyu langsung terkunci ketubuh Kaisar Wanita. Sambil berpikir untuk secara bertahap menuangkan elemen sihir hitam ketubuhnya, di sisi lain, dia terus-menerus memprovokasi ketahanan jiwanya dan terus-menerus memberikan tekanan di jiwanya. Bagaimanapun, anti-kompresi itu seperti pegas, yang dapat diregangkan dengan bebas dalam batas bantalannya. Begitu batasnya dipatahkan, pegas itu pecah dan tidak dapat lagi berperan. Faktanya, bagi bikhu, jiwa dan tubuh memiliki peran dalam kekuasaan. Hal yang sama berlaku untuk pembawa. Dalam melakukan ini, Raja Zhanyu terus-menerus menguji dan memperluas batas permaisuri. Uh! Raungan itu meledak, dan kekuatan jiwa yang sangat besar terus keluar. Dalam sepuluh langkah dari seluruh tubuh Kaisar Wanita, kekuatan domain hitam yang sangat kuat menutupi hampir semuanya, dan itu juga menghancurkan segalanya. Ya Tuhan! Bos, ini, wanita ini, hanyalah iblis penghancur dunia. Apa kau yakin dia juga rekan satu timmu? Siau tuan-tuan mencondongkan tubuh ke telinga Long Kun dan berbisik. Bukan hanya rekan satu tim, tapi mereka yang memiliki hubungan seperti itu, he he. Long Kun. Nima, aku tidak melihat bahwa bos sebenarnya adalah jaksa penuntut wanita yang kejam. Su Yang. Emosi yang gugup karena memperhatikan permaisuri sebagian besar diselesaikan oleh teman-teman yang merusak di sekitarnya ini. Dengan berlalunya waktu, daya dukung permaisuri secara bertahap mencapai batasnya, tetapi ketika dia hampir tidak dapat menahannya, Su Yang segera campur tangan dalam keadaan resonansi jiwa di benaknya. Gadis, aku di sini. Gemuruh. Dalam sekejap, nafas kaisar wanita pecah lagi. Kali ini, dia mengeluarkan batas kekuatan sihir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayang, ini benar-benar kamu. Yang mengejutkan Su Yang adalah jiwanya beresonansi pada saat kritis, yang tidak hanya membantu permaisuri menembus batas toleransinya, dan menjadi yang terkuat di dunia fantasi yang sebanding dengan hukum elemen sihir, tetapi juga membantunya mengungkap debu ingatannya, mengingat segalanya sebelumnya di dunia nyata. Dan semuanya, bagus, kalian semua. Kegembiraan Su Yang bercampur dengan emosi, dan dia bahkan mulai bersuka cita karena situasi di dunia fantasi menara tak berujung telah memperdalam ikatan antara dirinya dan teman-temannya. Uh, kamu berhasil. Keringat Raja Sanyu akhirnya berhenti, dan semua orang di sekitarnya bisa merasakan aura kuat yang sama milik Raja Sanyu benar-benar lenyap. Saat ini, dia lebih terlihat seperti orang tua yang tenang dan biasa, tetapi hanya Su Ketika yang melihatnya, matanya lebih jelas dari sebelumnya. Wah, sepertinya aku juga sudah melihat akhirnya. Su Yang sangat gembira dan datang ke depan Raja Sanyu, itu karena ranah jiwamu telah mencapai puncaknya, dan elemen sihir telah menjadi pemenjaraanmu, sehingga kamu selalu dipenjara dalam segitiga hukum tiga elemen, jadi Anda tidak bisa melihat seluruh dunia. Sekarang Anda telah kehilangan kekuatan ini, tetapi ranah jiwa Anda berada di atas segalanya. Ini adalah akhir yang bahagia. Raja Sanyu kembali, mencapai ranah jiwa Raja Abadi, dan Kaisar Wanita mencapai batas elemen sihir, menjadi salah satu dari tiga yang terkuat di dunia fantasi, dan memulihkan ingatan yang berdebu, kembali ke Su yang dalam arti sebenarnya. Tiga pangeran, tetaplah di sini. Aku akan membawa teman-temanku dan mengirim ayahmu kembali untuk memecahkan mawar hitam dan pasukan laut tak berujung di belakangnya. Ingat kata-kataku, lawan sejati kita hanyalah lautan yang tak berujung. Katakan pada semua pasukan yang ditempatkan di kerajaan para dewa untuk dipindahkan ke selatan. Tidak akan lama lagi aku akan melihat dua sekutu bersama dalam pertempuran terakhir melawan laut tak berujung. Memahami Tiga hari kemudian, langit di atas Raja Api tertutup awan, dan Kaisar Wanita yang mendominasi dunia muncul dari awan, melihat ke bawah ke seluruh kota api raja seperti iblis. Pemaksaan yang mengerikan menyebabkan puluhan ribu orang-orang di seluruh istana gemetar hanya bersembunyi di kegelapan. Orang kuat di balik layar tidak bisa menahan cemberut. Di mana itu sakral, datanglah ke istana api raja. Permaisuri mencibir, memegang lengannya dan terus mengeluarkan nafas. Dia tidak menanggapi sama sekali. Sebaliknya, ada suara jiwa yang sangat dalam dan transparan di langit, melayani aura tirani dari permaisuri yang menutupi langit dan menutupi matahari. Orang-orang laut tak berujung, apakah kau merupakan namaku begitu cepat? Aku, Raja Yu, juga harus kembali. Apa? Di istana, mawar hitam dari tahta tempat duduk tinggi berdiri tiba-tiba, bencana untuk menolak sesuatu, permaisuri hanya berubah menjadi pita dan muncul di depannya, dan juga muncul di depan semua orang di tempat kejadian. Ya, itu Raja. Para menteri di DPRK ini benar-benar tercengang dan berlutut di depan permaisuri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Menghitung Kaisar Wanita, dia juga telah menjadi raja selama puluhan hari dan pejabat istana benar-benar menghormatinya. Adapun mawar hitam yang mengandalkan kekuatan laut tak berujung untuk merebut tahta, itu hanya ketakutan. Kekaguman dan ketakutan pada awalnya adalah dua alam yang sangat berbeda. Tuan, Tuan, Anda. Mawar hitam juga sedikit naik, dia awalnya berpikir bahwa permaisuri tidak diragukan lagi akan terjerat oleh Su Yang dan Wu Shuang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa tidak hanya muncul di depannya hidup-hidup, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Berlutut. Gengsi Kaisar Wanita begitu ketakutan sehingga mawar hitam benar-benar melupakan kartu trufnya dan dia adalah satu-satunya Tuan yang tersisa di benaknya. Apakah kamu sadar akan kesalahanmu? Seluruh negara api hampir hancur di tanganmu. Tuan, ini bukan salahku, itu semua dibuat oleh mereka yang berada di lautan tak berujung, ini jubah hitam, dia memaksaku. Hahaha, iya, ini aku, apa kamu puas sekarang? Cahaya dan bayangan jubah hitam tiba-tiba muncul dari udara tipis, tetapi di saat berikutnya, itu menembus jantung mawar hitam dengan belati. Tuan, bisakah Anda memaafkan saya? Tubuh Black Rose dengan cepat membusuk, dan ketika semua aura iblis di tubuhnya runtuh, semua pikiran pemberontak yang didorong oleh keinginan juga dengan cepat menghilang. Pada saat ini, mawar hitam sepertinya sudah kembali ke keadaan semula, dan Permaisuri juga teringat saat pertama kali dia bertemu dengan gadis kecil yang lucu ini di hutan yang dalam, dan kemudian menerimanya sebagai murid. Sampai batas tertentu, mawar hitam lebih seperti anak Permaisuri, bahkan jika dia melihat tindakan mawar hitam sekarang, dia tidak pernah berpikir untuk membunuh anak itu. Tapi saat ini, mawar hitam ada di depan Permaisuri, dan lelaki berjubah hitam itu menembus jantungnya kekuatan elemen binatang yang kuat dengan cepat membusuk sumber kehidupan mawar hitam. Mata kaisar wanita dengan cepat berubah merah, dan niat membunuh di seluruh tubuhnya juga membanjiri klimaks. Nak, tunggu sebentar, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun. Kaisar wanita memeluk mawar hitam dengan erat, berharap menggunakan kekuatannya sendiri untuk menjaganya, tetapi sekarang situasinya tampaknya lebih buruk dari yang dibayangkan. Ayang, kamu di mana? Mawar hitam sedang sekarat? Tolong selamatkan dia, muridku, anakku. Setelah Suyang menerima suara jiwa kaisar wanita, dia segera membuka mata langit di atas aula utama istana api raja, hantu wajah besar dengan cahaya warna-warni muncul, yang persis seperti garis besar Suyang. Tuhan, apakah ini dewa? Benar-benar ada dewa di dunia ini? Nafas ini sangat suci dan luas. Pada saat mereka melihat totem mata langit, semua abdi dalam di seluruh negeri api berlutut di tanah dan berdoa. Namun, perhatian Suyang hanya tertuju pada permaisuri setelah melihat luka black rose, Suyang mengerutkan kening dan sedikit menghela nafas. Aku tidak yakin bisa menjaganya, tapi ada satu cara. Aku bisa mencobanya saat ini. Aku akan menyerahkan dendam gadis ini padamu secara pribadi dan memberikannya padaku. Dengan dukungan kuat dari Tuhan Suyang, emosi sedih permaisuri menjadi tenang, dan langsung berubah menjadi kebencian tanpa akhir, mata merahnya tertuju pada jubah hitam di kehampaan. Pergi ke neraka. Suara mendesing. Kaisar wanita penuh dengan senjata, dan sekarang dia tidak diragukan lagi salah satu yang terkuat di dunia fantasi ini, kekuatan domain elemen binatang yang dimiliki oleh jubah hitam diinjak-injak dan dihancurkan oleh Kaisar wanita dalam sekejap. Apa? Kamu bisa menghancurkan domainku dengan mudah? Bagaimana ini mungkin? Kaisar wanita mencibir, jika Anda ingin menjadi lawan saya, panggil ayah Anda. Anda? Anda tidak memenuhi syarat? Ledakan. Menendang jubah hitam dari langit ke lantai aula, permaisuri menukik dari langit, dan menginjak dada jubah hitam itu dengan berat, menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Begitulah, pembangkit tenaga listrik jubah hitam yang dipecah menjadi bagian-bagian rusak yang tak terhitung jumlahnya dapat diperbaiki dalam waktu yang sangat singkat. Semua potongan daging yang memiliki aura aslinya semuanya otonom ke posisi tengah untuk pertama kalinya. Reunion. Oh. Itu siau kiang yang tidak bisa dibunuh. Bukankah ini cukup untuk membunuhmu dalam hitungan detik? Hahaha. Kamu memang sangat kuat. Seharusnya itu batas elemen sihir yang dikatakan ayahku. Semua kekuatan di bawah hukum hampir tidak bisa menaklukkanmu, tapi sayangnya, tidak mudah bagimu untuk membunuhku, karena Bakat elemen binatang saya adalah parasit. Bakat elemen binatang, parasit? Begitu kata ini keluar, tidak hanya permaisuri, tetapi para bangsawan di atas aula semua terkejut, dan mereka bahkan tidak tahu apa maksud orang ini. Anda tidak tahu bahwa evolusi elemen binatang secara kasar dibagi menjadi tiga tingkat. Setelah tahap transformasi utama pertama, ia dapat diubah menjadi bentuk manusia, dan setelah tahap besar transformasi kedua selesai, sebuah keunikan bakat garis keturunan dapat dibangkitkan ini adalah kekuatan unik milik evolusi yuan binatang. Dan bakat shou yuan yang telah saya bangun adalah kemampuan untuk memparasit sel-sel yang mengandung energi binatang di tubuh saya ke individu kehidupan lain yang telah melakukan kontak dengan saya untuk jangka waktu tertentu. Menghitung hari, saya telah berada di negara api selama beberapa bulan. Selama periode ini, selama saya punya waktu, saya akan berkeliling ibu kota, dan pada saat yang sama parasit sel-sel di tubuh saya dalam apa yang saya pertemuan, badan hidup lainnya. Selama saya mau, berdasarkan efek nilai tambah dari sel-sel yang diparasit oleh saya, saya dapat menyelesaikan kebangkitan pada tubuh kehidupan yang diparasit manapun. Selama jiwa itu abadi dan individu yang diparasit tidak sepenuhnya hilang. Saya abadi. Saya harus mengatakan bahwa dengan bakat seperti itu, melihat seluruh lautan yang tak berujung, diperkirakan hanya garis keturunan seon tingkat tuan dari Raja Banjir Hitam yang memiliki kemungkinan untuk bangkit. Konon, ayah tuanmu dan saudara laki-lakimu yang tersembunyi di kerajaan Allah memiliki bakat seperti itu? Su yang tidak bisa membantu tetapi memisahkan pikiran jiwa dan bertanya. Itu wajar. Dan bakat mereka berdua lebih mendominasi daripada parasit saya. Sayangnya, Anda tidak harus memenuhi syarat untuk menghargainya. Hahaha. Sekarang, saya akan tunjukkan sekali bagaimana dengan itu. Saat suara jiwa menghilang, tubuh daging yang hancur yang dengan cepat berkumpul di tanah tiba-tiba berhenti bergerak. Setelah berpikir lagi, punggawa di tangan kiri permaisuri mengeluarkan teriakan sedih dan segera setelah muridnya mulai mengalir cerah darah merah. Itu benar. Itu adalah tanda bahwa jiwa sedang sekarat. Namun, dalam sekejap, jiwa milik punggawa ini benar-benar hancur dan tubuhnya ditangkap oleh putra raja banjir hitam melalui bakat parasit. Bakat yang mengerikan. Jadi, lebih dari separuh orang yang tinggal di King of Lame telah disusupi oleh selnya? Ya Tuhan. Kalau begitu, bukankah kita harus membiarkan dia membantai? HMPH, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setelah menyelesaikan parasitis mesel, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Tepat ketika semua orang merasa tidak berdaya, dan Su yang asyik mengumpulkan tiga elemen melalui kekuatan mata langit, dan tidak memiliki energi untuk dialihkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran, siluat master sejati istana ini, Raja Zanyu, muncul lagi. Itu Raja. Untuk sementara waktu, para menteri pemerintah pusat dipenuhi dengan kegembiraan dan antusiasme. Ini adalah Tuan Sejati Mereka, Raja Generasi Paling Terkemuka dalam sejarah Kerajaan Api. Dia akhirnya kembali. Hanya saja setiap orang telah menemukan bahwa sikap Raja yang mendominasi saat ini telah menghilang, dan ada suasana murah hati yang tak terkatakan di sekelilingnya. Meskipun dia tidak bisa mengeluarkan fluktuasi nafas sedikitpun, setiap langkah yang diambil lelaki tua itu akan membawa kejutan jiwa yang sangat kuat kepada semua orang di sekitarnya. Raja Zanyu, kamu orang tua masih hidup. Orang tua itu tidak memiliki kegembiraan dan tidak ada kekhawatiran dan terus bergerak maju seperti ini tidak pernah berhenti. Negeri api, tidak ada yang bisa menghancurkan.